Tak hanya keluarga, pengacara kasus Fina Cirebon ternyata juga memiliki kisah pilu. Ya, suami putri Maya Rumanti, pengacara keluarga Fina Cirebon itu ternyata juga menjadi korban pembunuhan. Bahkan hingga kini para pelaku tak kunjung tertangkap dan masih berkeliaran. Kisah memilukan ini terbongkar saat sang pengacara bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi di Jakarta. Kepada Deddy Mulyadi, putri mengungkapkan bagaimana detik-detik suaminya meninggal dengan sejumlah luka benda tumpul dan tajam pada 2018. Tragedi tewasnya suami putri bernama Reki Nelson itu bermula dari anaknya yang menginformasikan gerai taiti mereka di perumahan Citra Garden, Bandar Lampung, dimasuki beberapa maling. Reki yang sedang istirahat pun langsung bergegas, sementara putri menunggu di rumah. Karena lokasi terbilang ramai dan kondisi belum terlalu malam, Reki pun pergi ke gerai bersama anaknya tanpa meminta pendampingan security. Sesampainya di sana, ia melihat gerombolan anak muda melarikan diri. Ternyata di dalam ada yang sembunyi satu orang dan ditangkap. Almarhum mengintrogasi satu orang itu, sementara anak saya pergi memanggil security, ujar putri. Tak berselang lama sang anak pun kembali bersama security. Namun saat itu ia mendapati ayahnya telah tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jadi ketika gerombolan itu kabur mereka pulang ke rumah dan memanggil preman-preman dewasa. Mereka kembali dan sampai pada akhirnya suami meninggal dunia luka-luka. Ucapnya, menurut putri dari 2018 baru tiga orang yang telah ditangkap dan menjalani hukuman. Ia pun telah berusaha mengungkap dan mendorong agar para pelaku segera ditangkap. Yang masih belum tertangkap sekitar enam hingga tujuh orang. Ujarnya, berangkat dari kepedihan atas tewasnya sang suami itulah yang menjadi motivasi putri untuk membantu keluarga Vina secara suka rela. Mengapa saya termotivasi mengungkap kasus Vina? Karena saya juga korban yang sama. Jadi saya tahu sekali bagaimana rasanya keluarga menanti keadilan. Katanya, Kang Deddy Mulyadi berharap jajaran kepolisian bisa mengungkap kasus tewasnya suami putri berbarengan dengan kasus pembunuhan yang menimpa Vina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.